Tapi apa, lu suka gadget apa gak sebenernya? Gua dulu gak suka gadget sih. Dulu lu. Oh, this is very interesting. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, let's talk about content. Gua mau lari ke lu sebenernya. Lu tuh, gimana caranya bisa, gua masih ngerti, gimana caranya lu bisa heboh banget, bagus banget, terkenal banget, gara-gara review gadget tuh, gimana, how? Gua kurang ngerti, pertama, yang pasti karena keberuntungan gua, kita itu pasti ada juga ya. I don't believe in that. Kalau misalnya ketemu orang yang tepat, terus misalnya dapet dukungan dari orang yang tepat, terus timenya tepat, itu beruntung kan? Ya, tapi kalau lu tidak punya kemampuan dan persistence untuk ngelakuin itu kan? Ya, ya. Keberuntungan campur effort ya hasil gitu. Ya. Jadi dulu gak ada plan apa-apa sih, sebenarnya dulu gua gabut pas kuliah aja. Dulu kan gua kuliah desain, tugas kelar, gak ada kerjaan. Terus gua pikir gua nonton video itu, wah keren juga tuh kayaknya. Kayak dia bikin video di internet, keren dan banyak yang nonton dan dapet duit. Jadi daripada gua gak ada kerjaan, temen juga dikit, ya ada sih temen 5-6 orang doang, tapi gak banyak gitu. Jadi diskusi aja mereka yang panasin gua juga buat bikin video. Terus bikin, video pertama gua soal HP Xiaomi. Itu gak terlalu ramai mitri. Jadi ya, gua awalnya cuma nentuin buat bikin 2 video doang. Karena buat nyoba doang kan? Soalnya kalau gak nyoba, nanti mati penasaran gak asik. Terus kalau misalnya video kedua gagal juga, yaudah. Video kedua soal Lumia, tapi dia bukan Lumia yang ini. Eh, bukan Lumia yang ini dia, Lumia 5-20. Dan udah, gua tinggalin. 2 bulan kemudian gua liat lagi, yang nonton puluhan ribu. Tahun 2015 awal, yang nonton puluhan ribu, itu banyak banget kan? Banyak banget. Iya, itu semangat banget langsung. Kayak misalnya, bikin terus, setiap sebulan gua bikin satu aja, udah seneng banget. Pinjem HP temen, kamera, kamera sama mikrofon gua pinjem punya temen. Gua kan, dulu kuliah desain kan, jadi punya temen. Gak berasa tau, lu bikin video pake apa kameranya? Kamera mirrorless punya temen. Eh, DSLR punya temen. DSLR? Ya, punya area namanya. Oke. Sama mikrofon juga punya temen. Ya, itu beruntung mungkin, kalau gua bilang. Karena gua kuliah desain. Jadi gua bisa kenal orang, yang punya alat-alatnya gitu. Sama gua juga otomatis punya PC, buat ngedit. Jadi kalau misalnya gua gak itu, terus gua, kalau gak ketemu temen yang sedikit itu, yang ternyata hobi nonton Youtube, soal teknologi, gua gak bakal tau soal Youtube. Tapi itu mungkin bukan beruntung, tapi beruntungnya di fasilitasnya, lu ada gitu kan. Iya, maksudnya tepat aja gitu. Terus, pas gua udah lulus kan, gua dulu masih gak kos, terus mau bayar kosan aja, dari Youtube gak bisa gitu. Terus ada temen gua dari GadgetGall, namanya Hadi dia, dia ada kayak website gitu, dia minta, eh lu nulis aja buat gua. Kayak sehari gua kasih lu puluhan ribu deh, buat artikel ini. Terus, gua bilang, ya lumayan lah buat safety gua lah. Misalnya Youtube gagal pun, gua masih bisa hidup gitu. Dan gua sambil jalan sama dia, gua bikin video, sambil sisa waktu nulis, gua bikin video, yaudah pelan-pelan naik jadinya. Terus, pas gua pindah dari kosan, gua ngajak Iqbal, buat kameramen, dan itu fokus di apartemen, tambah naik lagi. Terus, pas udah sekarang pindah ke studio baru, jadi semoga bisa lebih naik lagi. Keluarga gua juga dukung banget, asal gak yang aneh-aneh gitu. Dulu gua ada minjem duit sih dari keluarga gua. Awal? Ya awalnya. Gua sampe harus kayak lumayan yakinin gitu lah. Tapi mereka, karena gua dari dulu orang yang gak aneh-aneh yaudah. Berarti awalnya lu ngerasain susah gak? Awalnya ngerasain susah, sampe gak yakin mau lanjut apa enggak kan. Karena dulu pas lulus kuliah aja, gua gak ada duit buat, ada duit, tapi kalau buat lama-lama gitu gak bisa. Soalnya gua beli HP kan dari tabungan gua dulu. Beli, review jual, beli, review jual. Dulu essence pertama 100 dolaran itu manis banget rasanya. Ngambil langsung ke Western Union gitu. Iya, dulu lewat Western Union. dulu sekarang bisa lebih. Dan maksudnya, pada saat itu awal berarti lu harus beli handphonenya dong? Iya, dulu harus beli. Dan proses nge-eliminasinya harus banyak. Ini yang menarik, yang mana nih, yang kayaknya banyak yang nonton yang mana nih. Tapi apa, lu suka gadget apa gak sebenernya? Gua dulu gak suka gadget sih. Dulu, Oh, this is very interesting. Iya, dulu gua pas baru masuk design, gua gak bisa pegang kamera SLR. Gua masuk design, gua dipaksa harus bisa SLR. Karena ada kelas fotografi. Dosen gua bilang, kalian gak harus punya SLR, tapi kalian harus bisa pake SLR. Kalian mau minjem kek, mau apa kek. Kami gak wajibin kalian punya, tapi kalian harus bisa. Nah, kenapa lu gak suka gadget, tapi lu bikinnya channel gadget? Lebih ngeliat ke peluangnya aja sih, soalnya dulu kan, di luar tuh channel gadget tuh kayak udah gede-gede. Terus gua liat, terus di Indonesia baru ada sobat HP, dulu terus ada yang, gua anggap kayak gombang, satu atau dua gitu, yang awal-awal banget, mereka juga baru mulai. Jadi, this is not your passion dong awalnya? Not my passion, but my passion is, doing. Jadi, apapun yang menurut gua berpeluang, gua lakuin gitu. Dan kebetulan, seru juga ternyata setelah dilakuin. Lama-lama gua, yang penting gua gak benci. Iya, 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 iya. You can find your passion sih. Mungkin lama-lama lu jadi suka gadget dong? Lama-lama gua suka gadget sih. Ya, sampai sekarang kalau ada barang baru, kayak tadi gua liat Google, Glass. Iya, Google Glass aja, gua langsung, wah gila. Penasaran masih kan? Lama-lama jadi penasaran. Karena biasanya kita gak suka, itu kan kita gak tau. Iya, but now your mind is all about gadget, lu akhirnya mau gak mau jadi penasaran. Iya. Tapi tadi di depan lu sempet ngomong sama gua, bahwa lu bisa sukses karena lu itu, persisten, lu gak berhenti-berhenti. Iya, soalnya, itu salah satu, mungkin gua bisa bilang downside sama apa, tapi selama 2-3 tahun awal, gua bener-bener, ya gitu doang, nge-cost, bikin video, terus kalau ada acara, datengin. Tapi sekarang, udah ada bantuan juga, dari tim sama apa, jadi bisa lebih ke yang lain, hobi-hobi lain juga. Tapi dulu memang harus persisten banget. Dulu gua dibilang, kan brand tuh sering ngundang ke acara. Kayak seminggu mungkin ada satu, kalau lagi ramai seminggu bisa ada tiga gitu. Kalau gua gak datang biasa, kalau gua datang di bilang, tumben lu datang gitu. Karena gua lebih fokus bikin video, buat gua, brand kan ngundang kita, biar kita bisa promoin produk baru mereka di launching. Tapi gua ngerasa, gua bakal lebih berguna, kalau gua di studio bikin video. Buat mereka sama-sama, buat exposure mereka juga kan. Kalau gua ke tempat mereka, cuma Instagram stories doang, makan balik, itu ngabisin sehari kalau di Jakarta. Soalnya, pergi-pagi, sore balik, udah capek, males banget. Jadi mending jadi gitu. Memang bener sih. Tapi kan, pada saat itu, lu tadi sempat ngomong sama gua, kalau lu video pun harus terus upload, terus upload, terus upload. Terus upload, iya. Enggak harus terus, tapi misalnya ada yang, gua pernah kayak, hilang seminggu, tapi abis itu keluar dengan video-video menarik, yang naik aja. Cuma memang YouTube sekarang, favor ke orang yang bisa upload, konsisten dan panjang. Makanya gamer, kenceng banget sih. Dan, podcast ini juga kenceng gitu. Karena konsisten dan, long format gitu kan. Konsisten dan long format. Dan harus menarik, intinya itu banyak yang tanya ke gua, gimana cara, rame gitu, gua bilang, pokoknya menarik dulu, orang ada yang nonton, karena begini, kalau lu ngomong konsisten dan long format, gua ada tuh, gua pernah ngeliat salah satu YouTuber, yang followernya udah berapa juta juga, dia upload tiap hari, tapi nonton 2 ribu, 3 ribu, ada juga. Yang gak menarik berarti, sesimpel itu sih. Berarti kan, even though you're persistent, walaupun lu persistent, tiap hari buat, kalau konten lu, maaf, sampah gitu, sampah dalam quote-unquote. Ya, gua juga sering ngomongin konten gua sendiri, sampah kok. Kalau misalnya jelek. Karena gua nyadar, mungkin idenya oke, eksekusi oke lah, hasilnya kok gini gitu. Tapi yaudah lah, udah bikin upload, dan memang sepi. Gua bilang, ah, sepi itu berapa? Sepi kalau gua mungkin sekarang 100 ribuan. 100 ribuan? tapi minimal ada video kemarin, kayak gua cara top up, Google Play saldo gitu, ya, kalau itu gua gak bakal bilang sampah, karena itu eksperimen. Oke. Gua sering eksperimen. View-nya berapa? 100 ribuan. Oke. Awalnya malah 70 ribuan, itu 100 ribuan setelah sebulan, dua bulan. Oh, setelah lama? Ya, gua gak bakal bilang itu sampah, karena itu eksperimen, yang gua udah kayak planning itu, wah gimana. Lu suka, you love it, you doing it. Jadi formatif juga, jadi lumayan lah. Oke, dan kalau lu misalnya lu upload, berarti lu harus punya barang baru terus dong? Iya, dan kebetulan di dunia gadget enak, soalnya itu. Soalnya brand malah, barang malah nyari kita, kalau misalnya kita udah gede. Kalau misalnya kita lagi gak ada bahan, kalau tiba-tiba ada brand baru, kita bisa omongin langsung, soalnya itu. Kita tinggal kontak brand, mau di review gak, atau mau di videoin gak. Kalau mereka biasanya mau, kalau sama kita, soalnya udah, coveragenya udah gede kan. Betul. Tapi kalau misalnya, brandnya ngomong tunggu dulu ya, ya terserah mereka. Tapi kan sebenarnya tanpa ada barangnya pun, orang bisa bikin video gitu. Bisa, waktu itu, apa ya? Soal Apple kan, gak ada salah satu media Indonesia, gak ada yang diundang Apple, atau YouTuber Indonesia lah, gak ada yang diundang Apple. Tapi gua pengen ngomong, soal itu. Jadi, malamnya dia launching, paginya gua bikin, pakai kertas doang gitu. Ngomongin, ini Apple baru nih, tampilannya kayak gini, pendapat gua gimana, trending lah. Yang penting, apa yang diomongin sih? Sama, kalau channel gadget, memang lebih, sangat bergantung sama produknya. Kalau misalnya gua ngomongin HP, gak jelas juga, orang gak bakal nonton. Mau gua semenar ke apapun. Iya, tapi kalau misalnya, lu kalau ngomongin HP, gak jelas, orang gak akan nonton. Kalau lu ngomongin HP yang, orang tidak suka, orang, maksud gua gini, kan sebenarnya kan, misalnya gua pengguna A gitu ya, terus lu ngomongin produk B, gua gak peduli, gua gak nonton. Enggak nonton. Karena, ada orang yang memang seneng gadget, pengen tau doang. Pas gua tanya, ternyata banyak yang memang kayak gitu. Cuma ya, gak bakal sebanyak orang yang, penasaran, atau yang memang pengen beli. Jadi, salah satu kriteri gua, buat jadi prioritas gadget itu di review, biasanya orang, gua selalu, perhatiin penonton dulu. Gua orangnya lebih ke bisnis, daripada ke. Dan lu tau dong, misalnya ada video-video, yang misalnya gak akan ditonton orang. Udah kira-kira tau kayak gimana. Kayak brand, misalnya ada yang nawarin, kalau gua mau bikin video, di channel gua, mungkin lebih tepatnya channel powerbank. Kalau gua ngambil semua duit yang ditawarin. Soalnya brand powerbank itu banyak banget. Powerbank? Iya. Soalnya aksesoris kabel, powerbank, apapun itu, yang aksesoris itu, kayak tiap minggu adalah tawarannya. Kayak ini, mau gak kita kerjasama ada powerbank baru nih gitu. Tapi kalau gak menarik, gua gak ambil. Karena gak ada yang nonton. Walaupun lu bayar gitu. Why would you do powerbank? It's just like that. Makanya. Kecuali bisa kita bikin tema, kayak powerbank mahal versus murah, atau powerbank, jenis-jenis powerbank, atau apa. Tapi kalau cuma satu powerbank doang gua review, siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton, bener. Iya, bisanya kayak gitu. Jadi, kalau misalnya gua cuma mikirin soal, menarik atau enggak, itu jelas udah ketahuan. Oke, kalau lu bicara menarik atau enggak, gua mau tanya, handphone apa yang lu review, menurut lu penontonnya paling banyak? Penonton, bukan menurut lagi sih, tapi fakta itu yang Huawei Mate X udah 9,9 juta. Huawei Mate X yang dilipat itu. Dari Huawei. Mate X namanya. Yang bisa dilipat. Berapa harganya? Vue-nya 9,9 juta. Oke. Nah, 9,9 juta orang ini, mungkin adalah, sorry tuh sih, mungkin adalah, 90%-nya orang tidak mampu beli itu handphone. 99% 99%-nya tidak mampu beli itu handphone. 37 juta harganya. 37 juta. Oke. So, why do they watch it? Pengen tau aja. Soalnya, itu kan menarik banget. Waktu itu belum ada HP yang bisa dilipat. Terus, harganya mahal. Orang seneng banget. Udah tau lah kan. Kalau orang seneng ngeliat produk mahal gitu, kemarin, pas gua nge-review mothership, eh, unboxing mothership 137, juta banyak yang komen. Mas Deddy punya juga. Soalnya banyak yang pengen nonton. Beli sih gak bakal, 130 juta buat laptop. Ngapain kan? Itu 10 orang yang beli dari 2 juta orang aja, udah banyak banget. Tapi mereka pengen tau aja, sesuatu yang ekses, sesuatu yang berlebihan, orang seneng. Experience. Orang pengen tau. YouTube ini kan kita bagi-bagi experience. Jadi mereka melihat, melihat sesuatu yang mungkin mereka, tidak akan pernah lihat gitu ya. Mereka cuma bisa lihat di YouTube. Kayak lihat Cobra, lihat apalah gitu. Lihat banjir, lihat apa. Pokoknya sesuatu yang jarang dilihat, orang kan menarik. Yang sesuatu yang beda. Sesuatu yang beda, orang menarik. Menarik banget. Oke, kalau misalnya yang paling jelek. Paling jelek, bakal ditonton gak? Gak, misalnya review apa loh yang paling jelek? Review, maksudnya secara view. Secara view? Secara view, mungkin HP yang biasa banget, yang orang gak tau, yang HP-nya biasa aja, harganya juga gak menarik. Itu yang biasanya. HP apa biasa banget tuh maksudnya? HP yang secara harga, dia speknya sama fiturnya, ya gak lebih bagus dari yang lain. Mungkin ranking 5, ranking 6. Terus harganya mungkin, gak affordable banget. Terus fiturnya juga gak ada yang baru, kayak recycle doang. Gitu-gitu, biasanya jelek. Tapi, sudah tugas gue, buat ngebikin sesuatu yang biasa, jadi menarik. Cuma, batasan gue ya, tetap ditentuin oleh produk, gitu kan, seberapa menarik gue bisa bikin. Gue ini lebih, gue kadang kenalin diri gue, ke brand tuh, sebagai orang yang bisa, kalau produk lo bagus, gue bisa bikin, produk lo lebih meyakinkan lagi. Tapi, gue gak bisa bikin, produk lo yang jelek, jadi bagus. Gue gak bisa ngerubah itu. Tapi, kalau misalnya jelek, ya gue bakal bilang jelek. Kalau bagus, gue bisa amplify. Berarti, artinya konten lo kalau gitu, selama ini konten lo, tergantung dengan sebuah produk. Sangat tergantung. Karena kita kan, nginilai sebuah produk. Tapi, gue gak pikir so. I don't think so. Karena maksud gue begini, ada orang yang nge-review barangnya sama, gak ada yang nonton. Pembahasannya gak menarik, dia belum dipercaya, videonya, take-nya jelek, suaranya kurang bagus, banyak alasannya. Sama, makanya gue tadi ada bilang, kalau credibility itu, kalau gue sekali hancur, susah banget mau kayak gimana lagi. Gue udah banget tuh dari 5 tahun kan. Dan itu, bukan sesuatu yang instan. Lu 5 tahun itu sukses, di tahun keberapa? Sejak, mungkin pindah ke, 2 tahun lalu. Pas dari kosan ke apartemen. Karena sejak saat itu, gue udah fokus, gue ada Iqbal, buat bantu gue. Grafik yang tadinya naik gini, jadi naik kayak gini. Jadi, tinggi banget. Langsung eksponensial. Lu sempet pengen mau berhenti gak tapi? Sempet pengen mau berhenti? Enggak. Tapi bosen iyalah pasti. Kalau berhenti, ngapain berhenti? Enggak, maksud gue, lu sempet gak di awal-awal, lu gak jalan tuh video? Oh, iya jelas soalnya, duitnya gak banyak. Gak ada duitnya, malah-malah rugi. Beli HP, jual lagi, terus gak jelas ke depannya kayak gimana, terus saingan juga banyak. Nah, itu dia maksud gue, kalau lu gak jelas ke depannya gimana, saingan juga banyak. Kenapa lu terus melakukan itu, bro? Karena, belum ada yang sukses. Jadi, kayaknya gue rasa bisa ada orang yang ngisi slot itulah. Soalnya di luar kan banyak. Teori, teori gue gampang sih, kalau di luar negeri ada yang bisa, harusnya Indonesia juga bisa. Apalagi orang Indonesia 270 juta kan. Orang banyak yang nanya, kenapa gak Inggris aja? Banyak yang nonton. Indonesia 270 juta, kalau bisa ambil 10% aja, subscriber udah lebih dari Atta. Kalau misalnya bisa ngambil segitu. Iya, betul. Dan lu di Inggris juga, akhirnya video lu masuknya, bandingannya dengan luar luar. Iya, saingannya sama luar. Sama aja kan. Algoritmanya, algoritma luar, lebih habis lagi. Iya, makanya, hitungannya banyak lah. Kalau kayak gitu-gitu. Oke. And this is, maksudnya ini adalah lu punya channel YouTube, dan lu akan stay disini doang, atau you gonna make, Lulater? Oh, Lulater, iya, banyak. Dia bikin dua channel sekarang. Podcast gitu ya. Dia bikin podcast tentang, tapi gak gitu jarang sih dia punya itu. Lumai, kalau buat ngambil ratusan ribu, oke lah. Apa puluhan ribu. Soalnya dia ngomong doang, terus ada letter clip sekarang. Jadi dia dari satu podcast panjang itu, dia bikin, jadi cuma satu topik, 6 menit, 7 menit. Kalau ini mau bikin gitu, bisa. Joe Rogan kan ada juga. Jare clip story. Iya, 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 iya. Betul, 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 betul. Jadi dia yang ngomongin topik apa. Maksud gue, lu gak akan membuat hal seperti itu, atau lu? Ada kepikiran, belum ada waktunya. Soalnya sekarang, buat gadgetin aja, sudah banyak yang harus dikerjain. Ini balik aja, ada video lagi. Oh my God. Oke. Dari YouTube sendiri, gue gak mau nanya lu dapat berapa sih. Dapat berapa, tinggal lihat social date. Susah amat. Tapi what do you get, bro? Yang gue dapat, gue bisa dapat waktu, karena, ya, waktu ngatur sendiri, walaupun padat, sering sampai jam 10an, jam 11 malam, normal itu. Ah, you edit lu sendiri? Enggak, Iqbal juga yang edit. Jadi dia kameramen plus editor. Oke, tapi dulu lu edit sendiri? Dulu gue edit sendiri. Tiga tahun pertama, gue edit sendiri. Sekarang udah dibantu Iqbal, lebih enak. Yang dapat lagi, mungkin, ya, mobil second dapat lah. Minta Ridona dibeliin itu, yang jazz itu. Terus, rumah belu. Dapat ketenangan lah. Sama, kalau gue, misalnya gue gak kerja sekarang, mungkin gue bisa, ya, mungkin gak kerja 10 tahun, bisa mikirin apa, peluang-peluang sendiri, gue bisa tenang gitu. Ada, safety net-nya gitu lah. Itu sih yang gue tau sama, terkenal sih gue gak terlalu sih, kalau orang ngajak fotonya gitu-gitu aja. Maksudnya, gue, happy orang tau, tapi gak kayak excited, gue pengen dikenal orang, gue pengen dikenal orang, malah, mungkin orang yang kenal, ketemu gue nyadar, kalau gue agak pemaluan. Itu bukan ghost lo ya berarti? Hah? Bukan ghost lo untuk jadi terkenal ya? Bukan, gue malah pengen, gue terkenalnya di YouTube aja lah, kalau misalnya gue keluar dari studio, gue, orang gak kenal juga gak masalah lagi. Ya lebih enak sih sebenernya. Ya lebih enak sih sebenernya. Ya lebih enak, kayak gitu loh nih. Gak ribet juga. Iya, gak ribet juga. Cuma ya, itu harus barengan kan, ya bersyukur banget sih. Kalau orang sekarang mau mulai untuk bikin channel gadget, is it still working? Bisa, bisa banget. Ada kok yang bikin tahun lalu, dan udah ratusan ribu subscriber. Tapi dia formatnya harus beda, dan gue akuin memang format mereka kreatif, beda. Gue seneng sih kayak gitu, bisa bikin gue ada referensi baru. Oh ternyata gitu bisa ya. Terus kalau digabungin kayak gini, kayaknya lucu nih. Jadi gue, Berarti format lu kan terus berbeda dong akhirnya? Bakal terus berubah, kayak gue bikin video barang aneh, karena gue penasaran sama barang-barang yang, kayak apaan sih itu. Terus bikin video ngobrol juga. Gue lebih pede bikin video ngobrol, setelah gue liat channel lain, cuma ngomong doang kok, view-nya banyak. Video ngobrol tuh, definisinya gimana? Video ngobrol tuh misalnya, kayak ngebahas sesuatu yang gak ada barangnya gitu. Misalnya gue waktu itu ngobrolin soal email. Ngobrol sama? Enggak, ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri? Oh iya, ngobrol. Iya, ngomong sendiri lah. Oh, talking head aja gitu? Iya, talking head tanpa ada barang. Kita ngomongin isu yang ada gitu. Waktu itu kan isu email nge-ban. I think it works loh, jalan harusnya. Itu yang nonton sejuta. Yang nonton sejuta? We talk the object ya? Gak ada, kita cuma ngomainin fenomena yang ada aja. Isu apa yang lagi jalan? Iya, sebenernya isu yang lagi hot itu kan juga sebuah topik untuk dibicarain sebenernya. Makanya kalau memang, gue sih masih percaya kalau youtuber-youtuber baru itu awalnya mulainya justru harus mengikuti isu yang lagi jalan. Dari itu algoritma bakal bantu. Iya. Karena kalau dia main sendiri tanpa ikutin isu yang jalan, algoritma lu gak naik juga. Iya, soalnya kalau lagi ada, Youtube kan kayak gitu ya sistemnya. Kalau misalnya kita lagi ngomongin apa gitu, air putih gitu, tiba-tiba semuanya pasti ngebahas air putih. Dan kalau kita bisa ngebahas air putih juga, mungkin hoki gitu bakal naik ke recommend juga, itu salah satu naik sih. Yang bahasa yang lagi trending lah. Bahasa yang lagi trending. Sampai lu nemuin lu punya... Iya, sampai punya dasar yang subscriber yang setia gitu, baru lu boleh aneh-aneh gitu. Itu lu mana berani-aneh. Ya review, unboxing gitu aja. Yang penting aman dulu lah. Kalau orang udah kenal kita, personality dapet, kita mau ngapain aja oke, ya baru bebas. Baru bebas. Lebih gitu sih. How old are you bro? 25. 25 tahun? Wow. And then, is this gonna be your career as a... Ya, selama masih bisa sih, oke sih. Do you have another plan? Nggak. No, seriously? Nggak ada. Kalau misalnya, plan gue kalau misalnya, past time ini selesai, gue bakal mungkin, diem ngeliat dulu peluang apa lagi gitu. Karena tadi gue bilang gue, yang gue dapet dari Youtube ini itu sih. Lebih ke safety-nya. And you don't want to sell phone, sell gadget, or anything. Oh, pernah ditawarin. Buat, banyak email toko buat, mau collab nggak gitu. Kayak, ala-ala makanan artis gitu lah. Jadi, yang handle orang lain, tapi pake. Dia buat itu, gue bilang, enggak deh soalnya, kalau review product, rasanya kurang apa gitu. Tapi kalau lu ngejual satu jenis product, lu udah bias banget lah ya. Ya, makanya. Makanya gitu. Iya. People know, oh enggak. Jual semua product, semua HP. Tapi gue takutnya, ya semua HP bagus dong. karena lu mau ngejual. Sakutnya gitu. Karena akhirnya, semua merek kan. People don't trust you anymore. Gue pernah ditawarin jadi, brand ambassador merek, cuma, gue bilang ini, yang bener bro gitu. Nggak masuk akal banget permintanya. Jadi, idenya aja udah nggak masuk. Jadi, ya dia bilang, tanya aja. Karena dia juga tau itu, nggak masuk akal. Sengaja lah. Lu review it. Iya, ya jelas lah. Kalau misalnya, gue jadi brand ambassador OPPO, gue mau nge-review apa-apa pun, nggak bakal percaya lagi. OPPO lah yang paling bagus. Pasti gitu kan. Iya, so you cannot do that ya. Walaupun gue bilang, iPhone bagus yang lain bagus, tetep aja. Iya, lu. Iya sih bener sih. Wow. It's hard. Tapi contohnya, dia bisa sukses sampai sekarang, dia bisa sukses tuh. Bisa sukses ya, walaupun gimana pun, berhasil. Dan, ya tujuannya, ini menarik. Karena ternyata, gue belajar satu hal yang baru. Ternyata ini orang berhasil, bukan melakukan passion ya. Nggak. Tapi lama-lama aja, jadi seneng aja gitu. Iya. Ini berhasil karena, lu lihat peluang, dan lu lakukan peluang tersebut gitu. And you keep on doing that. Ya, gue sering kok di Instagram, ngong gue ngelakuin ya essence gitu. Seru-seru aja. Ya, penonton juga ngong, ya memang itu alasan yang paling masuk akal gitu. It's okay. Sangat okay. Bahkan ada yang, nggak ngelakuin, yang nggak dia suka ya, demi itu juga. Jadi, kenapa nggak gitu. Ya, asal hidup jalan lah gitu. Kalau gue, yang penting, apapun yang dilakuin, bisa bikin aman gitu aja. Gue paling seneng soal security soalnya. Kayak investasi atau apa-apa. Gue nggak ada rumah, nggak ada apa, mobil second. Yang penting, ya duit bikin, rasa aman sih. Jadi, kalau ada kenapa-kenapa. Jadi, lu asal introvert. Iya. Introvert. Kalau misalnya foto, gue pasti paling belakang. Atau, kalau misalnya diundang, kalau nggak pening-pening banget, nggak deh gitu. Berapa teman-teman yang lu punya? Satu grup, ada lima di Palembang. Lima-nem. Terus, kalau yang kuliah, ada mungkin belasan, tapi nggak terlalu deket-deket banget juga. Ada, kalau youtuber, ya belasan juga. Itu aja. Oh, wow. Berarti gue so lucky ya, bisa dapetin dia di podcast. Bisa dapetin dia di podcast. Yang pernah interview, kalau nggak salah, detik sama temen gue, Wisnu. Udah? Ya, sisanya sih malu sih. Tidak, kenapa? Kenapa? Bukannya itu bisa ngasih lu exposure juga sebenarnya? Enggak juga sih, soalnya pertanyaannya biasanya gitu-gitu aja. Kalau podcast ini kan, ngobrol apa aja enak gitu, nggak harus ada topik apa, dan gue nggak harus takut ditanya apa-apa, terus dipelintir kayak gimana, gue nggak perlu takut sih, karena ya podcast ini udah punya reputasi gitu. Kalau misalnya yang aneh-aneh, terus channel apa minta, atau dari mana gitu kan, gue takutnya cari sensasi doang. Apalagi zaman sekarang, gue bisa bikin jadi kesempatan bikin video klarifikasi sih, tapi buat apa? Iya, iya, iya. Jadi, yang serunya aja lah, gitu aja. Kalau sekarang misalnya, ada brand nggak, misalnya, mereka nggak seneng, gue ngomongin satu negatif, atau padahal imbang, tapi mereka nggak seneng, ya nggak masalah sih. Gue tinggal beli di pasar, terus gue review. Sesimpel itu. Tapi brand juga rugi, kalau misalnya, mereka nggak cepat, nyebarin ke influencer lah gitu, bukan gue doang, mereka tahan gitu. Tapi mereka tuh bisa nggak sih, mereka tuh boleh nggak sih, misalnya marah, atau ngesu seseorang, karena lu jelek. Kalau di Indonesia, gue nggak tau ya, tapi waktu itu pernah denger, kalau ITE itu sebenarnya lebih ke personal, bukan sebagai brand, satu brand gitu, kalau misalnya personal, tapi gue nggak tau kalau soalnya nih. Tapi brand sekarang udah fair banget kok, mereka seneng-seneng aja asal kita fair. Dan itu policy paling bagus sih. Kalau misalnya kita terlalu bagusin, dan orang ngerasa kita lebay juga, nggak percuma kan. brand mau produknya kita ngomong sebagus apapun, tapi kalau mereka nggak percaya, ngapain. Jadi mending ya, ya apa adanya aja lah. Udah gitu aja. Best policy sampai sekarang. Terbukti. Ya, that's true. Oke, last question for you. Kalau misalnya, karena because you know all of these things, misalnya ada orang punya duit 2 juta, handphone apa yang harus dibeli? Punya duit 2 juta, handphone, wow banyak sih sekarang. Nah, ini is a quick question. Redmi Note 8. 2 juta ya? 2 juta. Oke, kalau 5 jutaan? Kalau yang 5 jutaan? 5 jutaan. Gue nggak kepikir sih 5 juta, soalnya tanggung gitu. Sekarang antar, kalau lu punya 5 juta, mending lu hemat 1 juta atau 2 juta, buat beli 3 juta. Sekarang 3 juta bagus banget. Atau lu sekalian 7 juta. Oke, udah 3 juta apa? 3 juta, kalau gue personal, lebih ke, nggak terlalu kepikiran sih antara Samsung A50s, atau Redmi Note 8 Pro. Kalau 7 juta? Kalau 7 juta, Realme X 2 Pro atau ROG Phone? ROG Phone. ROG Phone? 2 ya. 2 yang baru ya? Kalau 10-an? Kalau 10-an iPhone. Eh, iPhone nggak dapat ya? Eh, nggak dapat. Nggak dapat ya? Tunggu dulu. 10-an, mungkin tunggu Samsung S9 kali. Nggak dapat, Tung. Katanya sih 12-13, 10 gitu. 10 juta. Maksimal 10. Itu mah udah, sama aja sih 7 juta, mending lu beli 7 jutaan. Gitu aja. Kalau misalnya mau mewah, mewah aja sekalian. Soalnya, HP 3 juta sama 10 juta itu value-nya nggak jauh beda. 80% value di HP 10 juta itu ada di HP 3 juta. Harganya 3 kali lipat, tapi dia bisa value 80%. Tapi ngurah sekarang bagus. Yang penting dari handphone, menurut lu? Yang penting dari handphone, yang penting aplikasinya. Itu aja. Kalau aplikasi kan semua ada dong? Nggak. Buktinya kayak Huawei, sekarang aplikasi Google nggak bisa. Itu gue langsung, gue pakai sehari nggak bisa. Tapi maksud gue, kalau dari handphone, semua penting apanya? Is it the battery, the camera? Ada 5 sih, kalau teori jump, eh 6, OS, terus ada layar, baterai, desain, terus ada kamera. Kalau gue personal, lebih ke baterai. Sama kamera. Karena gue sekarang main sosmed. Kalau kamera nggak bagus, hancur. kayak di fit-fit gitu. Atau story. Kok kamera sisang baterai? Kamera bagus, baterai cepat habis, nggak guna. Iya, betul. Seharian, sorry udah habis, ngapain gitu. Baterai lu bagus, kamera lu jelek. Tapi ada banget yang dewain chipset prosesor, karena mereka gamer. Oh iya, karena they need that. Mereka butuh itu. Kalau kita nggak butuh itu soalnya. Gue nggak main game. Gue main game, paling buat ngetes doang. Iya, iya. Makanya kan game-game, handphone-handphone gamer kan, mungkin kameranya kalah sama yang lain. Tapi dia punya chipsetnya luar biasa, frame rate-nya, fps-nya segala, luar biasa frame rate-nya. Frame rate-nya 90, katanya nanti 120. Iya. Kalau mau perfect, ya mahal. Kalau nggak, ya kompromi di mana gitu. Tapi sekarang 3 juta, udah keren lah. 3 juta tuh, angka aman kalau gue bilang. Buat HP apapun sekarang, oke-oke banget. Maksudnya yang tadi, menurut gue ya, dua itu kalau gue yang disuruh milih. Ya Realme pun gue sampe lupa loh. Realme 5 Pro gitu-gitu. Karena bagus-bagus semua. Di rumah lu ada berapa gadget, bro? Hah? Di rumah lu ada berapa gadget? Gue kalau ada produk baru sih, biasa gue jual. Eh, udah selesai di review. Tapi kalau misalnya gue seneng, yang gue keep ya ada 5 atau 6. Tapi boleh misalnya lu dikasih sama company-nya, terus lu jual lagi? Ya boleh, itu kan udah milik kita. Ah, oke. Jadi kalau dipinjemin baru. Kalau dipinjemin baru dibalikin. Kalau dikasih bisa lu jual? Kalau dikasih bebas, mau di apa-in, mau hancurin aja bebas. Ah ya, because you own it. Iya. Kalau demi konten, mereka malah suka, wah dikasih terus ada konten lagi. Drop test, drop test gitu. Pernah, memang tema videonya itu, tapi itu disuruh Yesus sih. Yesus Zenfone 6. Oh, disuruh. Ya, dan itu rame juga. Karena itu beda kan. Tapi kan kalau dikasih, lu bisa aja kan yang lain dulu gitu. Oke. Gak ada yang mener-mener banget. Karena gak ada cuannya ya, mendingan lu jual ya. Iya. Oke. Anyway, lu sangat sibuk, aku cut these things. Oh, thank you. David, thank you very much for coming. Dia harus ini, abis ini balik lagi, terus dia harus ngedit video baru lagi. Kasih bocoran, membahas tentang apa? NDA. NDA itu, jadi brand udah kasih tau kita, tapi kita gak boleh kasih tau orang lain, sebelum tanggal yang ditentuin. Makanya, banyak kalau misalnya, satu jam yang sama, di hari yang sama, barang channel Youtube, barengan. Karena, itu NDA-nya baru angus gitu. Misalnya, jadi kalau kita gak mau, NDA kita mau bilang bebas ya, apa yang berarti? NDA, non-disclosure agreement. Jadi kita gak boleh ngebuka. Ah, oke, oke. Non-disclosure agreement. Tapi kalau yang deket-deket yang bisa gue bilang, si iPhone 8. Eh, iPhone 7. Kalau itu penonton datang. iPhone? 7 Plus. Kenapa? Penonton Indonesia, apparently, seneng iPhone bekas. Jadi apapun iPhone bekas, iPhone 6, iPhone 6s, 7. Tapi kan lu udah pernah nge-review itu? Gua belum pernah. Dulu masih miskin. Sobat miskin. Now I get it. Ya dulu mau iPhone itu bisa bayar kosan 1 tahun loh. Dan gue dulu bikin duit buat saat ngebayar kosan aja pas-pasan. Ya gimana mau beli iPhone. Jadi apa yang bisa lu beli aja yang lu review? Iya. Jadi ya sekarang bukan lebih soal duitnya sih, tapi lebih keminat kalau memang faktanya iPhone sekarang bagus. Tapi kan lu, makanya tadi kan kalau lu ngomong bahwa lu beruntung nih, sorry gue jadi balik lagi, lu beruntung gitu. Tapi kalau gue seorang nanya, kalau kunci sukses lu apa? Masa beruntung? Ya gue bisa bilang dukungan orang sih. Kalau misalnya, gue bisa bikin banyak banget kasus gue nggak duduk di sini gitu. Pertama, gue nggak kuliah di cafe. Kedua, ya gue nggak ngelakuin ini. Ketiga, gue nggak kenal temen yang seneng YouTube. Keempat, keluarga gue nggak mau dukung. Atau nggak minjemin apa, terserah gue gitu. Terus, temen gue yang itu nggak kasih gue kerjaan, jadi gue ngerasa nggak aman buat ngelanjutin YouTube. Atau gue nggak ketemu Iqbal, jadi lambat perkembangannya. Terus, apalagi ya. Ya apapun sih, tiap langkah kayak nentuin bedanya gitu. Jadi, series of keputusan yang bener lah sama orang sekitar gitu. Keputusan yang tepat dan orang sekitar ya. Ya itu sih. Keep on going dan nggak berhenti buat video juga, keputusan yang tepat. Iya sih, karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada duitnya gitu. Oke, thank you to meet you. Thank you very much. Let's close the 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.